Oke guys, ya jadi video kita kali ini kita masih main STD Sebenernya AA udah update, tapi gue akan bikin videonya besok aja Dan mungkin nanti malam gue akan live streaming untuk main anime adventure, oke? Tapi sekarang tanggung terakhir kita main STD, oke? Yaitu untuk ngebahas si Aizen, oke? Aizen, 1000 year bloatware, nah ini co, ya Aizen yang baru nih Dan ini kalian bisa dapet dari main tower mode temen-temen ya Buat kalian yang gak tau, ini kalian mesti main tower mode Dan minimal kalian mesti sampe 100, nih Udah sampe 100, kalian pasti langsung dapet Dan lumayan dapet STD juga udah, STD gue bisa sampe 700 nih Lebih kayaknya sih mungkin gue udah dari 0 sampe 100 tuh mungkin sekitar 2000 mungkin Hampir segitu lah ya, banyak banget lah pokoknya banyak STD banget Udah beberapa gue pakein So, ya, sekarang kita akan liat Aizen Ini udah gue naikin juga, dan dia ada blessing by the way Ya, dan ini terbatas ya stock gue Jadi dia kayak setiap bulan diganti tower mode Jadi gue gak tau kalau ntar bulan depan apakah hadiahnya tetap si Aizen juga apa enggak Makanya kalau kalian bisa dapetin bulan ini, kalian dapetin kalau bisa Kalau bagus temen-temennya, kita liat dulu, oke Kita equip blessingnya dulu kayak gimana, cu Uh, oke Pake pedang dan belakangnya ada ginian ya Oke, nice, ya Oke, kita sekarang akan liat kayak gimana, pak ya Si Aizen Thousand Year Blood War ini, oke Alright guys, let's go Kita langsung coba aja ya Si Aizen Thousand Year Blood War Buset Eh, by the way Wait, bentar, nih Blessingnya ada batunya anjir bawahnya, what? Oke, gue baru nyadar, co Gue kira gak ada batunya Oke Wait, what? Ini Aizennya dalam toilet atau apa sih? Oh, dia di kursi Iya, bener Yang TEBW kan dia di kursi temen-temen ya Oke Hmm Serangannya oke sih Dan DMC awal awal lumayan ya 9 ribuan, SPA-nya 5 Dan range-nya teburik banget temen-temen Aduh, oke, oke, oke Eh, wait, what? Dia langsung berhybrid anjir dari awal Dia langsung hybrid guys Gue kira dia air kan Tapi dia bisa taruh di bawah, co Berarti dia hybrid guys ya Kalian bisa taruh di atas Kalian bisa taruh di bawah Eh, gak bisa taruh di atas malah Tapi air Wait, what? What? Ya udahlah ya Ya, pokoknya dia hybrid temen-temen ya Oke Kita akan naikin dulu damage-nya Kita upgrade yang pertama Damage-nya jadi 20 ribu Oke, harga 500 doang Murah, oke lah Update kedua harga 2.500 Let's go Update ketiga Energi 90 Nah, nih Apa ini, co? Energi 90 Tapi damage-nya jadi 100 ribu Range-nya jadi 55 Nice, naik Paling-nya naik lah ya Dan, ya Energi 90 Harga 8 ribu Let's go, kita lihat Uh Wah, jadi AO Eh, anjir Oh my god Hybrid AO Anjir, efeknya keren, co Kurohitsugi, anjir Itu, iya gak sih? Wait Anjir, efeknya keren banget Gila Sumpah efeknya keren banget Gak bohong gua Efeknya keren banget Udah gitu hybrid lagi Anjir, ini bagus sih Ini bagus banget Ini buat story Buat raid Wah, bagus ini, co Soalnya dia Hybrid, guys Udah gitu harganya Gak terlalu mahal-mahal banget Dan damage-nya juga oke lah Gak jagit banget lah ya Oke Kita update aja Upgrade yang keempat sekarang ya Damage-nya jadi 448 ribu Anjir Dan harganya cuma 31 ribu Ngurah, co Upgrade terakhir Ini upgrade terakhir Aduh, upgrade terakhir Mahal banget, co Harganya, co Ya, ini kalau misalkan Kalian pakai untuk story Paling sampai sini doang sih Tapi range-nya rada burik, guys Jadi gue saranin Kalau kalian mau pakai Aizen Kalian pakein Orb-nya tuh yang Super Blue ya Pokoknya yang Ultra lah Yang Ultra Yang paling jauh lah Ultra Blue Eye lah ya Yang buat range itu lah Itu kayaknya bagus banget Buat si Aizen ini Soalnya dia Aoe, Pak Ini kalau gue upgrade Takutnya dia nggak jadi Aoe nih Ini kan Aoe Kita coba cek dulu Berapa dia damage-nya temen-temen ya Kalau dia Aoe Sampai segini doang Karena Gue yakin kalau orang pakai story Atau raid Pasti pakai sampai segini doang 400 ribu Aoe Kita lihat Activate Ya 1,5 M Aoe Hybrid bro Damn Gila sih Ini kalau kalian kasih Yang super-super Blue Eye itu Ini pasti range-nya mungkin Jadi sekitar Hampir 70 mungkin ya Atau mungkin 70 Mungkin-mungkin Dan itu 70 Aoe Lumayan sih Mungkin bisa sampai sini nih 70 Aoe nih Not bad sih Not bad banget sih So ya Bagus Ini Aizen bagus nih Temen-temen ya Lumayan lah Tapi dapetinnya emang Agak 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 Ini sih Agak ribet Kalian mesti main sampai 100 Tower Oke Kita upgrade terakhir dulu Upgrade yang kelima Damagenya jadi 2,45 M Dan range-nya 100 Anjir Nah gini dong Range 100 Plus energi 99 Harganya 1,9 M Apakah dia tidak jadi Aoe lagi Let's go Ya tidak jadi Eh masih Aoe anjir Holy crap Masih Aoe Oh my god Efeknya keren Efeknya keren Ini gak ada suara atau apa sih Wait Ada kok Harusnya ada suara Yang gak ada kan Nah nih Efeknya keren banget Buset dia nyerang siapa ini anjir Dia nyerang siapa Emang ini Emang ini efek areanya Bahkan belum nyerang Udah ada efek area kayak gini guys Look Keren banget Oh gak udah Itu nyerang Sorry Sorry Oke Full damage temen-temen Yang 4,68 M Kalian bisa lihat nih Dengan SPL 5 Full Aoe Hybrid range 100 Gokil Cuman gak ada Ini sih apa sih Gak ada efek-efek apa-apa sih Gak ada Gak ada Gak ada ability-ability yang lain cuy Cuman gitu doang ya Dia literally cuman duduk doang Di kursi anjir Liat Gila Emang the best sih Aizen sih Oke Ya Animasinya sih oke sih Animasi bagus banget sih Gue suka banget ya Tuh Animasi Animasi Aoe nya keren aja Dia kayak nyerang terus gitu cuy Tapi tetep sih Yang paling keren tadi Yang Kurohitsugi Anjir yang Kurohitsugi tuh Bagus banget ya Sumpah Mana tadi Ini yang pas Kurohitsugi Anjir ini bagus banget sih Efeknya sih Gak ada obat sih Bagusnya sih Sumpah Gue demen banget Liat efek-efek kayak gini co Lo kedat men Anjir anjir Keren banget co Zvzztzo 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 zzzar Anjir keren 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 Dan damage nya pun udah Udah lumayan bagus sih Kalo misalkan kalian gak mau Update sampe full ya Karena dia udah Aoe cuy Udah Aoe Hybrid pula Gila Kurang apa lagi dah Tugus banget sih So god Itu ya temen-temen kayaknya Untuk Aizen Aizen Hybrid Temen-temen ya Lumayan bagus Nanti malam gue akan Live streaming AA Kalian kalo mau nukain Silahkan mungkin Mungkin agak malam sih Mungkin jam 8 gitu Itu mungkin ya Atau mungkin jam 7 Pokoknya jam 7-8 lah Gue live streaming Anime Adventure temen-temen ya Karena banyak update juga Dan update-nya Jojo Setau gue Waduh Gue gak sabar nih Update-nya Jojo Anjir Jadi kesimpulan ya Gue recommended sih Aizen sih Kalau kalian pengen Grinding sampai Tower 100 Karena emang dia Bagus juga Lumayan Dan dia limited Sekali lagi Kalian gak bisa dapetin dia lagi Setau gue ya Jadi kalau misalkan Towernya Tower kan sebulan sekali diganti nih Tower Tower bulan depan Unitnya beda lagi Nah kalian udah gak bisa dapet Aizen lagi Kalau kayak gitu Tapi kalau misalkan Masih Aizen lagi Berarti kalian masih bisa dapetin lagi Oh ya Thank you temen-temen Kayaknya itu aja Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian Semoga nonton dari usah akhir Like jangan suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe ya Gak usah jauh Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Bye Bye-bye Terima kasih.